Apakah Anda pernah merasa bahwa apa yang Anda jual, nggak tahu itu produk atau jasa, nampaknya selalu mendapat respon yang dingin gitu loh dari pasar. Anda telah melakukan sebenarnya ya segala sesuatu yang bisa Anda lakukan, tapi tetap aja penjualan tidak sebaik apa yang Anda harapkan. Dan itu bisa sangat membasisasi kan? Jika Anda merasakan hal ini, jangan khawatir. Ada beberapa hal yang mungkin perlu Anda perbaiki. Hari ini saya akan berbagi 5 hal penting yang bisa Anda perhatikan dengan baik. Dan jika Anda lakukan itu, saya yakin apapun yang Anda jual bisa laris manis. Ini ilmu mahal, saya dibayar sangat mahal untuk sesi coaching model seperti ini. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis ya. Hal pertama, memahami target pasar Anda. Langkah pertama dan paling penting dalam menjual apapun adalah paham siapa target pasar Anda. Anda harus tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana produk atau layanan Anda bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Jika Anda menjual sesuatu yang nggak relevan bagi pasar, nggak heran jika penjualan Anda rendah. Contoh-contoh. Jika Anda menjual peralatan memasak premium, target pasar Anda mungkin ya adalah para chef amatir yang serius, atau para foodie yang cinta masak di rumah. Mereka menginginkan peralatan yang tahan lama, efisien, dan juga meningkatkan pengalaman masak mereka. Jadi, jika Anda memasakkan produk Anda sebagai peralatan masak murah, yang bagus untuk pelajar, Anda mungkin tidak akan menarik banyak perhatian dari target pasar tersebut. Menyediakan produk atau layanan berkualitas. Poin kedua adalah kualitas produk atau layanan Anda. Pelanggan Anda akan kembali dan bahkan memberi referensi kepada orang lain, jika mereka merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Sebaliknya, produk atau layanan yang buruk hanya akan merusak reputasi Anda dan membuat pelanggan lari. Sebagai contoh, katakan Anda menjual kopi khusus nih. Jika biji kopinya selalu segar, rasanya kuat dan kaya, dan selalu disajikan dengan sempurna, pelanggan Anda akan bisa merasakan perbedaannya. Mereka akan balik lagi untuk kopi Anda. Bahkan mungkin, mereka akan merekomendasikan tempat Anda kepada teman dan keluarga mereka. Menetapkan harga yang tepat. Poin ketiga adalah penetapan harga. Anda perlu menetapkan harga yang sesuai dengan nilai yang diberikan produk atau layanan Anda. Harga yang terlalu tinggi mungkin membuat pelanggan Anda pergi. Sementara harga yang terlalu rendah mungkin membuat mereka meragukan kualitas produk atau layanan Anda. Sebagai ilustrasi, jika Anda menjual tas nih, tas tangan buatan handmade yang berkualitas tinggi, Anda tidak bisa menetapkan harganya sama seperti tas belanjaan biasa di supermarket. Pelanggan Anda mengharapkan untuk membayar lebih untuk produk yang berkualitas dan unik. Tapi sebaliknya, jika harga yang terlalu mahal dan tidak sebanding dengan nilai yang diberikan, pelanggan akan mencari alternatif lain. Menyampaikan nilai produk atau layanan Anda dengan baik. Poin keempat adalah bagaimana Anda menyampaikan nilai dari produk atau layanan Anda. Penting buat Anda untuk bisa menjelaskan dengan jelas dan meyakinkan bagaimana produk atau layanan Anda dapat membantu atau memberikan manfaat bagi pelanggan. Jika Anda tidak bisa melakukan ini, maka pelanggan Anda mungkin akan pergi ke kompetitor Anda yang bisa melakukan itu. Contoh, Anda menjual kursus online tentang pemasaran digital. Anda perlu menjelaskan bagaimana pengetahuan dan ketampilan yang didapat dari kursus Anda dapat membantu pelanggan Anda. Untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan atau mendapatkan pekerjaan baru. Anda juga perlu menunjukkan bahwa investasi dalam kursus Anda akan memberikan hasil yang nyata, yang real, dan berharga bagi mereka. Memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Dan terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah layanan pelanggan. Dalam banyak kasus, apa yang membuat pelanggan tetap setia itu sebenarnya bukan produk atau layanan itu sendiri. Melainkan bagaimana Anda memperlakukan mereka. Pelayanan pelanggan yang baik bisa menjadi alasan bagi pelanggan untuk kembali dan membeli lagi dan lagi dari Anda. Bayangkan Anda punya restoran, makanan mungkin enak. Tetapi jika pelayanan yang buruk, pelanggan tidak akan kembali. Mereka menginginkan pengalaman makan yang menyenangkan. Yang berarti pelayanan yang ramah, responsif, dan juga waktu tunggu yang lajah. Serta jika ada masalah, dapat ditangani dengan cepat dan profesional. Jadi itu dia 5 hal penting yang perlu Anda perhatikan agar apapun yang Anda jual bisa laris manis. Ingatlah bahwa sukses dalam menjual, tidak datang dengan instan, tidak datang dengan segera. Tapi datang dengan fokus dan kerja keras. Saya yakin Anda pasti bisa. The next topic apa lagi yang ingin saya bahas untuk Anda, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Saya Kocid Dichandra, salam miliader. Terima kasih.